Salam alam dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Pemprov Jawa Timur dan para pemangku kepentingan baik PNS maupun pegawai tidak tetap. Gubernur Kofifa juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajarannya dan masyarakat Jawa Timur jika ada kesalahan. Berbagai capaian berhasil diraih duet Kofifa Emil selama 4 tahun memimpin Jawa Timur. Di antaranya prevalensi stunting di Jawa Timur sudah menurun di angka 19,2 persen. Angka itu lebih rendah dari standar WHO yaitu 20 persen. Dengan program Jatim Sejahtera, kemiskinan Jawa Timur saat ini di angka 10,4 persen. Menurun signifikan dibandingkan 10 tahun yang lalu yaitu 13 persen. Indeks pembangunan manusia juga meningkat di angka 72,75 yang ditingkatkan lewat program Jatim Cerdas dan Sehat. Melalui Jatim Kerja, angka pengangkuran Jatim juga turun menjadi 5,49 persen. Lebih rendah 0,25 persen dibandingkan dengan Agustus 2021. Begitu juga dengan ketimpangan antara kota dan desa juga sudah menurun. Saat ini, gini rasio Jatim sudah di angka 0,365. Kofifa mengajak seluruh jajaran untuk bersama menjaga untuk lebih baik, lebih solid, lebih kompak, dan lebih berprestasi lagi. Agar lebih bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur. Kofifa menambahkan di tahun terakhir kepemimpinannya, yang akan dilakukan adalah penekanan pencapaian prioritas Nawa Bakti Satya atau 9 Bakti untuk Jawa Timur. Terima kasih, terima kasih semuanya, semuanya, seluruh stakeholders ASN, baik itu yang BNS maupun yang PTT semuanya, terima kasih. Dan ayo dijaga lebih bagus lagi, lebih kompak lagi, lebih solid lagi, lebih berprestasi lagi, lebih memberikan manfaat keberkahan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur. Yang menjadi prioritas Ibu ini kurang beberapa bulan? Karena itu janji kampanye dulu dan kemudian di-breakdown di dalam Iku, 11 Iku. Jadi ada 11 indeks kinerja utama itulah yang masuk di dalam program dan kemudian masuk di LKPJ. Sementara wagup Emil Dardak menyampaikan kesannya, 4 tahun mendampingi gubernur Kofifa memimpin Jawa Timur. Merupakan suatu kebanggaan baginya untuk mendampingi tokoh sekali berkofifa. Dan pihaknya siap untuk mendukung kinerja Kofifa ke depan bersama seluruh personil ASN Jatim. Secara keseluruhan kami harus mengapresiasi keguyupan, kerukunan, dan semangat juang dari seluruh insan masyarakat di Jawa Timur. Saya sebagai wakil gubernur menjadi saksi bagaimana Ibu Gubernur bekerja tanpa istirahat, menurut saya ya, benar-benar untuk bisa menjadi nakoda dalam menjaga stabilitas Jawa Timur, baik secara sosio-politik maupun dalam menghadapi pandemi, maupun juga dalam menghadapi situasi-situasi seperti bencana dan kondisi-kondisi lain, untuk bisa memastikan Jawa Timur ini adalah provinsi yang tentunya stabil, stabil situasinya. Dewi Imro Atin, CTV Dewi Imro Atin, CTV